Haryat Rumun Bandung Express, Kekuatan Baru Bandung Gaya Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat Nasdem secara resmi memutuskan mengusung Ati Suharti dan Ahmad Juhl Karnain sebagai pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota di Pilkada Kota Cimahi 2017. Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat Saad Mustafa secara langsung memberikan surat keputusan kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Cimahi itu di Sekretariat DPD Partai Nasdem Kota Cimahi Jalan Haji Haris Baros Kimahi pada Rabu 14 September 2016. Kesetujuan pasangan wali kota dan wakil wali kota-kota Cimahi Provinsi Jawa Barat dari Partai Nasdem resmi saya serahkan kepada Ibu Hajah Ati Suharti SE selaku calon wali kota Cimahi dan Bapak Insinyur Haji Ahmad Juhl Karnain MT selaku calon wakil wali kota Cimahi ini ditandatangani oleh Ketua Umum Pak Surya Palok dan Sekretari Jendral Lini Hintasaleke Terima kasih Ketua DPD Partai Nasdem Kota Cimahi Hamul Isin mengatakan Ati Suharti sudah memberikan buktinya dalam memimpin kota Cimahi dengan sejumlah pembangunan yang bisa dirasakan masyarakat. Ketua DPD Partai Nasdem ini selama menjabat sebagai selama bekerja sebagai wali kota sudah melakukan pembangunan yang cukup besar dan baik untuk masyarakat dan masyarakat sangat menikmati di Cimahi ini saat ini anak-anak kita cucu-cucu kita di jalan-jalan itu tidak ada lagi yang becet semua cukup bagus Sehingga hasil pembangunan yang sudah dirasakan oleh masyarakat ini menjadi pedoman buat Pada Nasdem untuk melanjutkan dibuat tim menjadi wali kota dalam rangka meningkatkan untuk lebih meningkatkan lagi pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat. Alhamdulillah ya kami saya dengan Pak Majul telah diberikan kepercayaan dari beberapa partai ya khususnya pertama tanggal 10 kami diberikan SK oleh kelompokan Kemudian kemarin dari malam oleh DPD SK juga kepercayaan dari PKS dan hari ini oleh DASDEM Kami sangat berterima kasih atas kepercayaan itu yang tentunya semua punya persepsi yang sama bahwa Cimahi ini harus melanjutkan pembangunan Dan dengan kekuatan bersama ini tentunya insya Allah kita akan memenuhi permintaan atau tujuan bersama untuk bagaimana melanjutkan pembangunan ini ke arah yang diinginkan oleh rakyat Jadi permasalahan yang diinginkan oleh masyarakat itu adalah merupakan hal yang harus kami bangun dan kami ucahkan permasalahan ini Alhamdulillah terima kasih kepada Nasdem Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat Saad Mustafa mengatakan salah satu pertimbangan Nasdem mengusung Ati Suhati sebagai bakal calon wali kota Cimahi dilakukan melalui survei Yang hasilnya banyak masyarakat menginginkan Ati Suhati kembali memimpin Cimahi periode mendatang Ya kita sudah resmi ya, sudah resmi kita mencalonkan Ibu Ati dan Ibu Amma Julkarnain untuk di Pilihan Cimahi Sudah kita berikan memang dengan satu komitmen yang kita minta dari Ibu Ati Itu untuk senantiasa bekerja yang terbaik untuk masyarakat Cimahi Itu yang kita minta, komitmen itu dari Ibu Ati Kita ingin beliau bekerja keras, melayani masyarakat dan membuat Cimahi itu menjadi lebih baik untuk masyarakatnya Secara ekonomi, pendidikannya menjadi lebih baik Kami tidak minta apapun Karena dari Nasdem Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!